Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Faisal Rizdianto dari Yain Saladika Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang ESP Judulnya Designing ESP Syllabus Methods and Materials Setelah saya menjelaskan apa itu ESP secara teori pada video kali ini saya akan terangkan lebih ke aspek bagaimana menyusun silabus dan metode dan materi untuk ESP Berikutnya kita lihat slide apa karakteristik yang absolute dan variable yang ada pada ESP menurut ahli teori bernama Dudley Evans dan St. John tahun 98 menjelaskan definisi yang dikemukakan oleh Straven nah kita mulai dulu dari teorinya Straven Straven mengatakan bahwa ESP by identifying its absolute and variable karakteristik jadi ESP itu ada aspek absolute dan variable batu bervariasi definisi dari Straven ini di tahun 88 memberikan pembedaan antara 4 hal yang absolute pada ESP dan 2 sifat yang bervariasi yang pertama sifat absolute yang ada pada ESP sebagaimana yang sering kita dengar design to meet specific needs of the learner jadi tujuan diadanya adanya ESP adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang ada pada pembelajar jadi lebih ke learning needs kemudian ESP itu berhubungan dengan isi tema dan topiknya kepada disiplin tertentu pekerjaan tertentu keilmuan tertentu dan aktivitas tertentu mungkin pada akhir akan saya beri contoh bagaimana ESP untuk satu aktivitas dan bidang keilmuan kemudian centered on the language appropriate to those activities jadi bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kegiatan itu dalam bidang sintek leksis itu kosa kata diskusi wajana semantik ilmu makna dan analisa wajana ini kemudian harus berbeda dengan general english atau bahasa inggris yang bersuat umum kemudian karakteristik yang bervariasi ESP itu ada dua hal ESP itu tidak harus restricted as to the language skill to be learned jadi tidak harus terpaku kepada satu bidang atau satu keahlian misalnya reading jadi seringkali gambaran ESP itu hanya untuk reading text saja padahal seharusnya juga speaking competence writing competence dan lain-lain kemudian not taught according to any preordained methodology jadi ESP itu metodologinya itu tidak fix tidak harus tetap seperti startup atau bisnis-bisnis yang modern di facebook atau twitter itu mengikuti keinginan netizen maka ESP itu mengikuti keinginan pembelajar berikutnya ini pengalaman saya my experience of teaching ESP from 2001 until 2007 saya pernah mengajar english for fisioterapi english for love english for management juga saya pernah mengajar english for biology english for islamic studies english for fisioterapi kemudian english for islamic studies lagi sama kemudian business english dan english for accounting jadi pengalaman saya itu akan saya jelaskan dalam ppt ini saya bicara materinya dulu misalnya buku english for biology ini pengalaman saya pertama mengajar ESP buku itu berisi 17 bab dan masing-masing bab itu berisi reading text vocabulary exercise reading comprehension exercise dan writing exercise kemudian english for fisioterapi ada 20 bab disitu ada text readingnya ada glossary of difficult terms istilah-istilah yang sulit pertanyaan berdasarkan teks menemukan referensi dan konteks berdasarkan kata yang digarisbawahi diambil dari teks itu ada multiple choice question kemudian writing assignment jadi fokusnya pada buku yang english for fisioterapi itu pada reading vocabulary mastery dan writing skills nah persoalannya saya dari IPS untuk memahami fisioterapi maka saya juga harus lihat video youtube atau tanya ahli fisioterapi itu bagaimana istilah-istilahnya dan prakteknya kemudian english for love ada 14 bab setiap bab itu memiliki vocabulary exercise question based on the text example of dialogue or conversation structure of grammar lesson and writing exercise jadi buku ini lebih lengkap ya karena bersifat integratif dan mengembangkan semua keterampilan yang diperlukan oleh siswa nah seharusnya begitu jadi jangan ESP itu terpaku pada reading saja atau vocabulary exercise tapi juga harus belajar speaking belajar writing ya dalam konteks keilmuan yang dipelajari ya kalau itu english for aeroplane staff misalnya atau flight attendant maka dunia seorang pramugari pramugara itu kosa katanya apa prakteknya gimana harus dipelajari ya kemudian english for management itu punya 14 bab dan itu sama seperti yang lain ada reading text vocabulary exercise kemudian ada speaking dan writing skill nah ini satu kenyataan bahwa sering terjadi ESP itu karena untuk non-english department students maka silabus metode dan materinya fokusnya hanya reading dan vocab karena kayaknya kalau disuruh misalnya main drama jadi menerapkan speaking skill dengan main drama jadi role playing itu agak susah jadi kadang-kadang mereka tidak semangat karena untuk apa belajar bahasa inggris jadi karena kenyataan bahasa inggris adalah english as foreign language di tempat kita jadi foreign atau merasa asing dengan bahasa inggris kemudian saya kasih kasus misalnya anda diminta untuk mengajar bahasa inggris untuk mu'alaf atau the new convert of islam apa yang harus kita kerjakan yang pertama tentunya kita harus mengumpulkan informasi mengenai pembelajar itu kebutuhannya apa ya ada wants necessity and likes between them ya wants itu apa keinginan pembelajar yang dikenalki apa sih targetnya apa necessities itu menurut kita sebagai pembelajar apa materi yang cocok untuk keinginan pembelajar itu dan likes itu adakah gap diantara wants dan necessity jadi harus dipikirkan antara harapan dan keinginan itu tercapai atau tidak ya dan siapa mereka apakah mereka ini native speaker of english atau bukan umurnya berapa karena kalau mengajar anak kecil mengajar remaja mengajar orang tua itu berbeda ya jadi kalau mengajar anak-anak itu bahasanya juga seperti guru TK yang harus hai anak-anak hai sayang misalnya begitu kemudian hai sweetie gitu ya kemudian kalau kepada orang tua kita tidak boleh main-main kita harus sopan harus sabar pelan-pelan dan sebagainya nah ini saya kasih contoh kalau kita mencari informasi mungkin kalau ketemu orang yang ahli di bidangnya kita harus kontak harus ketemu nah sekarang di era online kita screenshot saja misalnya googling english for mu'alaf english for mu'alaf gitu nah itu kalau kita cari ya malah mu'alaf in english malah arti kamus itu how to be a muslim mu'alaf nah kita ganti english for new comfort of islam nah ketemunya situs-situs new muslim early learning site misalnya nah kita lihat ini kok kayaknya bagus gitu sudah saya cek saya bilang bagus karena sudah saya cek di bawah bahasa itu ada tapi terlalu terlalu rumit karena saya mau yang basic maka contohnya ini kita ambil new muslim early learning site situsnya ini new muslim early learning site ini situs untuk mu'alaf bagi orang yang belum islam atau muslim yang baru nah ada silabusnya misalnya pelajaran pertama the testimony of faith dan introduction to the pillar of islam ya kemudian let's meet muhammad peace be upon him macem-macem jadi nah itu kita bisa memodifikasi tidak harus persis dengan itu tapi kita ya ATM amati tiru dan modifikasi ya atau 3N namat k nirok nambai ya jadi kita melihat mengamati we observe and then we quote we cite atau mengutip dan kita add kita menambahkan yang diperlukan ya jadi ada ATM dan 3N ya kemudian the design of silabus english formualaf kita kopas di MS Word misalnya nah contohnya seperti ini ya jadi silabus english formualaf ya kayaknya keren karena buku ini gak ada di gramedia atau di toko buku ya bisa kita bikin buku dan kita jual ya tapi gak usah dijual lah kita bagi-bagi aja gratis gitu nah jadi english formualaf itu learning needs nya andragogy misalnya misalnya kasusnya yang dihadapi orang tua-tua ya orang bule-bule yang tua masuk islam pertemuannya 12 kali misalnya nah topiknya seperti ini misalnya testimony of faith dan praktek gitu caranya bersahadat I bear witness misalnya ada kata bear witness saya bersaksi that there is no God but Allah ya jadi kata only itu diganti but there is no God except Allah atau there is no God but Allah gitu and Muhammad is the messenger of Allah dan sebagainya ya nanti saya akan tampilkan video dari dokter Zakir Naik yang sudah mengislamkan banyak orang dan bagaimana menuntun orang bersahadat dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab ya dan juga praktek wudhu ya tapi kita lihat dulu yang ini jadi ada pelajarannya ada prakteknya ya di pelajaran pertama yang pelajaran 8 itu saya tampilkan how to perform wudhu ablution itu juga saya tampilkan dua video itu yang satu untuk anak-anak ya untuk anak-anak kemudian juga untuk orang tua ya kalau untuk anak-anak itu berwarna ada apa itu seperti komik itu kartun ya gambarnya pun warna-warni bagus ya nah untuk orang tua mungkin lebih serius bahasanya juga lebih complicated ya dan ditampilkan sunahnya wudhu itu misalnya sambil duduk ya sambil duduk dan bagaimana gerakan-gerakannya bahasa Inggrisnya bisa kita lihat pada video ini demikian let's see the next example of videos and thanks for watching ya I'm Faisal thank you very much thanks for watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh would you like to recite the Shahada Shahada mean say there's one God and to offer Muhammad to the Masyid Insha'Allah I say it in Arabic and in Hebrew Insha'Allah I say it in Arabic Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ila Allah Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduruh wa Rasuluhu I bear witness I bear witness that there is no God but Allah and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah Masha'Allah you have become Muslim as many of you what a Muslim I tell Allah subhanahu wa ta'ala that may he bring to Jannah may he put you in Jannah and I tell you you should respect Jesus as the messenger of Almighty God who also said in the coming of the last and final messenger Prophet Muhammad and I pray to Allah may he grant you Jannah and through you may he let your friends and relatives also come to the two parties Inshallah do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God Masha'Allah do you believe there is one God yes do you believe Jesus catch peace before him as the messenger of God or God Masha'Allah would you like to become a Muslim yes his Jesus if has to be his father of God his God has to be his him his is him his 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 son his 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!